Halo 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 disini Oke ini adalah video yang mungkin kalian cari-cari bagi kalian pengguna traffic monitor ini adalah jawaban atas komentar kalian yang menanyakan Bang di Windows 22 H2 juga si apa namanya si traffic monitoring itu ketengah seperti mungkin di saya tampilkan di gambar nah sekarang kalian bisa lihat di taskbar nah di taskbar saya sudah muncul nih yang kemarin itu yang bermasalah di Windows 22 H2 itu taskbarnya ini yang ketengah nah sekarang sudah bisa di pinggir bagaimana solusinya gampang saja videonya akan singkat kalian tinggal buka link yang saya kasih mungkin setelah video ini setelah video yang ini video saya yang traffic monitoring pertama atau mungkin kalian bisa lihat di deskripsi saya kasih linknya atau mungkin kalian bisa disini ada github di zon yang 209 traffic monitoring releases kalian cari yang release terbaru yang latest atau v1.84 nah ini di video saya dibuat ini paling barunya v1.84 kalian bisa cari sesuai yang kalian punya entah kalian mau yang light atau yang biasa kalian laptop kalian yang 64 atau 86 kebanyakan sekarang 64 ya nanti kalian tekan tinggal tinggal tekan ini terus ke download terus kalian buka di ini terus ekstrak buka foldernya ada traffic monitor dan jalankan yang traffic monitor.exe ini karena saya sudah menjalankan ini ya ya Oke saya sudah menjalankan ini nanti munculnya akan seperti ini tapi kalau kalian yang belum menjalankan langsung tampil dia di sini di bawah dan muncul main window nya seperti ini ya kok main window nya tidak jalan pokoknya begitulah mungkin saya oh jalan tapi warnanya warna putih ya oke saya hilangkan lagi nah setting yang baru di sini adalah di taskbar window itu ada yang ini ini si ini di taskbar window ini ada yang taskbar window appear to the left of the taskbar nah kalau kita nyalakan ini yang pertama ini kan kalau defaultnya tuh kosong ya settingannya nah kalau dia defaultnya seperti itu kalau kita apply yang taskbar windows appear to the left ini dia akan muncul di samping kiri sini ya tapi misalnya kalian centang dua juga ini apply nah dia akan muncul di samping sini misalnya kalian centang yang di bawahnya ini tapi kalian centang hilang centang di atas akan muncul seperti ini jadi tergantung selera kalian oke jadi singkat aja ya karena ini video yang mengklarifikasi bahwa bagaimana cara memperbaiki ini jadi kalian saya rasa juga harus tahu karena mungkin kalian yang komen-komen itu pengguna taskbar window juga jadi silahkan download yang ini jadi di video kemarin tuh eh saya akan ganti juga linknya ke link di rilis tadi tuh supaya kalian downloadnya yang baru ya karena kemarin linknya itu cuma di V1.83 bukan di V1.84 ya jadi oke lah jadi sampai sini dulu videonya terima kasih jangan lupa subscribe untuk menghargai info ini ah jangan lupa like jangan lupa komen juga di bawah kalau kalian pengen tanya tentang hal apa atau mungkin komplain dan kalau saya gini-gini gimana Bang nah gitu tinggal jangan lupa komen aja oke doi pamit ciao selamat menikmati selamat menikmati